PENGURUS TPS PEMENANGAN PASANGAN NOMOR 1 SATIKA SERLANDI di lapangan Merdeka, Kecamatan Garoga. Pelantikan dipimpin langsung Ketua Tim Nixon Ababan dan Tigor Lumban Turuan sebagai Ketua Tim Harian Pemenangan Satika Serlandi. Warga Garoga terlihat semangat dan antusias menyambut kedatangan Nixon Ababan yang sekaligus sebagai Ketua Tim Pemenangan Satika Serlandi. Warga Garoga merindukan sosok Nixon Ababan yang selama 10 tahun memimpin Tapanuli Utara. Warga Garoga merasakan dan melihat bagaimana pembangunan terutama infrastruktur di Garoga dalam 10 tahun terakhir yang terlihat nyata dan dirasakan masyarakat yang tentunya berimplementasi akan peningkatan perekonomian warga. Jadi hubereka menekin harummu, Tung doba buah berkah, inang amang. Anggiak ma doba doba nami, inang berjuak kami, semangat kami, asamertada, sungonadia, marsipatudu sungonadada, daput nani luluan, jupang na cindahan, nah kami bupati, wakil bupati, Tapanuli Utara, inang, Satika Siwa Merdo Amang Sarlandi Utara Barat, buin yang siat tangyang nami, itu nanti, tanya kok kamu ham ya ma, udah ngadong ngasih ga hamih. Tokoh agama dan tokoh masyarakat Garoga mengatakan, saat rombongan Satika Sarlandi tiba di lapangan Merdeka Garoga, hujan turun, namun hal itu tidak mematahkan semangat para pendukung untuk menyambutnya. Dengan turunnya hujan, hal itu diakini sebagai pertanda, bahwa berkat dan kemenangan Satika Sarlandi akan segera datang. Bagaimana peduang untuk kemenangan Satika di bergerak? Bagaimana cukup fantastis, kita akan gerua. Dulu kan mendukung CTP, kenapa mendukung Satika sekarang? Bagaimana alasannya sepertikan kenyataan, bahwa merasa Ibu Satika lebih berpengalaman. Sementara itu, Paul Pane, yang dulunya pendukung keras JTP, kini bergabung dengan Satika Sarlandi. Dirinya mengaku bergabung mendukung Satika Sarlandi, bukan atas ajakan pihak manapun, melainkan atas kesadaran diri. Karena menurutnya, pembangunan di Kecamatan Garoga sudah terlihat jelas semasa dipimpin oleh Nixon Nababan, dan pembangunan itu sudah sangat dirasakan masyarakat, terutama infrastruktur. Dirinya setuju bahwa pembangunan itu harus dilanjutkan, dan tidak perlu perubahan atau coba-coba. Dirinya juga berharap, kepemimpinan Satika dan Sarlandi, nantinya harus lebih baik lagi, untuk melanjutkan pembangunan, khususnya di Kecamatan Garoga. Jangan lewatkan berita menarik lainnya hanya di channel TobaTV. Follow, like, dan subscribe channel TobaTV untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Horas Terima kasih telah menonton!